Intro Welcome back with me Esri Dalam Bisik Muda Bincang Asik bareng Uni Muda So kawan muda Hari ini kita kedatangan tamu spesial Podcastnya hybrid Secara offline dan online Kita bertemu dengan Perwakilan dari tim PPK Ormawa Hima Persada Yang beberapa waktu lalu Atau tahun lalu memenangkan Program Abdi Daya Dan program ini menjadi Satu-satunya perwakilan Dari wilayah timur Indonesia Yang lolos dengan nominasi terbaik Tiga dengan Judul Tim dengan daya juang tinggi So kita langsung saja sambut PPK Ormawa Hima Persada Bisa sekali lagi berikan tepuk tangan Yang paling rendah Pertama dengan saya Pertama dengan saya Dari wilayah timur saya Perkenalan dulu Dan juga ada kakak Cewe dari Zoom Nanti kita bisa perkenalan Silahkan perkenalannya dulu Oke baik Terima kasih Halo teman-teman Perkenalkan Nama saya Muhammad Rizky Raul Iryansyah Biasa dipanggil Raul Raul Saya dari Prodi PGSD PGSD Oke luar biasa Kalau kakak cantik Yang dari Zoom Bisa perkenalan juga Namanya dan Prodinya Silahkan Halo perkenalkan Nama saya Indiani Putri Iryansyah Biasa dipanggil Jepri Saya sekarang Dada alumni Uni Muda Setorong Wow luar biasa Apa kabarnya nih Kak Raul Kak Rindi Alhamdulillah baik Baik ya luar biasa Jadi kak Rindi ini Mengikuti kita Secara Zoom langsung Dari Bintuni teman-teman Jadi satunya offline Satunya online Kita langsung saja nih Bahas-bahas tentang Program PPK Ormawa Karena ini juga Salah satu program Yang paling bergensi ya Dan banyak diikuti Oleh teman-teman Uni Muda Oke untuk awal nih Saya mau tanya dulu Kalau untuk program PPK Ormawanya itu Judulnya apa tuh Kira-kira Yang kemarin Kak Raul dulu Gue bisa menjawab Judulnya itu Tentang literasi Baca tulis Di kampung SD21 Usaha aja ya Usaha aja ya Di Misol Di Misol Wow oke Jadi itu masuk ke Konten atau Judul Desa Cerdas ya Iya Judul Desa Cerdas Oke luar biasa Berarti Anggotanya itu berapa tuh PPK Ormawa Anggotanya sekitaran 15 orang 15 orang Oke luar biasa Nah PPK Ormawa itu kan Dia programnya Bukan cuma 1-2 bulan ya Berapa bulan tuh Kalau kakak kemarin Kemarin itu 3-4 bulan disana 3-4 bulan Oh wow Berarti Nginap disana ya Kak Rindi Atau gimana tuh Iya kami Kami ganti-gantian Ada yang nginap Berapa orang nanti Mereka ganti-gantian Karena sesuai dengan Ijin Perkuliahan Jadi harus Sesuaikan Oke luar biasa Berarti ada yang nginap Ada yang Stay di Sorong Gimana tuh kira-kira Kak Rindi Kalau Kak Kalau Kak Raul ini kan cowok tuh Keluarga bilang Ayah sudah jalan saja Kalau Kak Rindi ini cewek nih Baru nginap di Misol Usah aja ya Kira-kira respon keluarga Atau Ya respon Kerabat gimana tuh kira-kira Kalau dari Kak Rindi sendiri Ya mohon maaf Bagaimana Tapi Bisa diulang Oh iya Respon Respon keluarganya nih Pas tahu Kak Rindi Mau melaksanakan Program PPK Ormala Selama 4 bulan ya 4 bulan di Misol Dan harus nginap Gimana tuh kira-kira kakak Dikasih izin atau tidak ya Kalau untuk masalah izinnya Tidak Sangat antusias Masyarakat di sana Mereka sangat Bangga Dengan adanya Mahasiswa Uni Muda Datang di kampung Usah aja tersebut Karena kami membuat program Jadi kami harus Berbicara dengan baik Sama Kepala kampungnya di sana Jadi mereka Terima baik di sana Antusias Dipada masyarakatnya Oke luar biasa Kalau masyarakat Soh antusias Pasti Ijin jalan terus ya Pasti Mama Bapak Pasti bilangnya Sudah Tidak apa Jalan aja Aman Semuanya aman Oke luar biasa Nah saya juga kepo nih Program-program Apa saja sih Yang dibuat di sana Kak Raul Sampai bisa mengantarkan Tim PPK Ormawa Himapersada Sampai lolos Abdidaya Di sana kita membuat program Ada 5 pojok Setiap pojoknya itu Ada pojok baca Pojok literasi Pojok rumah baca Kerobak baca Sama gerobak baca Oke wow luar biasa Jadi dari Semua program itu Ya cukup banyak ya Gimana tuh kira-kira Waktu programnya Apakah ada kesulitan Kak Raul Kemudian Kak Rindi Banyak sih kesulitan Yang kita alami Salah satunya itu Ketukar Barengi kita Oke Gimana tuh ceritanya Ceritanya itu Kita dari Sorong itu Mengangkut Seng Sejumlah 16 Wow oke Nah dikasih naik Di kapal Sehingga mungkin Dari tim itu Keteledoran tim Ketukar dengan Warga kampung Punya seng Sehingga Kebawa Kebawa gitu Udah sampai di tempat tujuan Tidak diizinkan Untuk Mengambil Sengnya orang Sehingga Kapalnya itu Kita bawa itu Kita datang itu Tidak bawa seng Sama sekali Oke Sehingga kapalnya itu Membawa lagi sengnya Ke Sorong lagi balik Terus Kita Kita briefing Dan akhirnya kita Ambil seng yang Ambil sengnya Tapi untung Sengnya balik ya Iya Sengnya balik Karena itu Untuk pojok bacanya Pasti Iya pojok bacanya Oke Luar biasa Luar biasa Ini memang Kan kita menyeberang Antar pulau itu Pasti saja adalah Dramanya gitu Oke Kalau dari Kak Rindi sendiri nih Kak Rindi ketua ya Ketua PPK Ormawa Gimana nih kakak Apakah depo anggota nih Kepala-kepala batu kak Atau gimana nih Tergantung Kalau mereka Tapi Mereka sangat kompak Dan kerjasamanya Sangat luar biasa Wow Luar biasa Itu pun kami juga kemarin Penemahan program Tidak hanya Buat pojok literasi baca Tapi kami juga Bakti sosial Terhadap masyarakat Di sana Terus kami membuat Noken Tas Noken Wow Di sana itu Penemahan program kami Kepada masyarakatnya Supaya mereka Ada Ekonomi Yang terbaru Di sana Oke Baik Kalau responnya gitu Responnya masyarakat Pas kakak dong Datang Bawa seng-seng Segala macam gitu Responnya mereka gimana sih Apakah mereka terbuka Atau seperti apa tuh Kak Raul Responnya itu Terhadap kami itu Sangat terbuka sekali Mereka itu Membantu kami Sehingga memudahkan Kita punya program itu Sangat Mudah sekali Mudah dilalui Terus kalau kita butuh apa-apa Kita tinggal bilang saja Dibantu Dibantu Waduh Keren Keren Itu di usaha jaya Di usaha jaya Kalau Kak Rindi sendiri Gimana nih Respon masyarakat Karena kakak kan ketua juga ya Yang membawa tim ini Apakah masyarakat Terbuka Atau seperti apa tuh Kalau terhadap Respon kepada masyarakatnya Sangat terbuka Mereka Sangat membantu Dengan adanya program Program yang kami laksanakan itu Mereka Harus ada kerjasamanya Juga di sana Oke Luar biasa Seru juga Kalau kita bikin program Masyarakatnya Senang gitu Sama kita Mereka Jadi juga Membantu gitu ya Oke luar biasa Nah saya juga Kepo nih Kalau kan berangkat gitu ya Kan di setiap Program Penda Program Apa yang kita Ngajuin proposal Pasti ada Dana yang cair gitu Kalau mudah Boleh di spill Tidak tuh Kira-kira berapa Dananya Untuk PPK Ormoa sendiri Kak Raul mungkin Kemudian Kak Rindi Nanti menambahkan Mungkin dari Dana yang kemarin Yang kita dapat Itu sekitaran 37 37 juta Wow Keren 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 Nah saya lanjut nih Kalau ke Kalau ke Dan 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 Akhirnya Gimana sih Sampai dapat Abdidaya gitu kan PPK Ormoa Kalau setahunya saya ya Teman-teman Soalnya saya nih Teman-teman Kalau mudah Saya tuh coba PPK Ormoa Coba PKM Itu 7 kali Dan gagal Semuanya Ya Jadi kayak saya tuh Penasaran sekali Saya juga semangat Sama podcast ini Karena siapa tahu gitu ya Juga bisa memberikan Inspirasi buat saya Gimana sih caranya tuh Dari Kayak teman-teman Buat proposal PPK Ormoa Kemudian program Terus Gimana sampai bisa dapat Abdidaya tuh Karaul dulu Mungkin dari Kekompakan tim Juga Yang didilai Sama Pembuatan logbooknya Pembuatan logbook Itu harus Betul-betul Diteliti sekali Oke Karena Di sana itu Kita berkendala Juga dengan jaringan Jaringannya itu sangat Kadang ada Kadang tidak Mungkin kalau kita Kirimnya pagi Besoknya mungkin Baru terkirim Besoknya baru terkirim Iya Waduh Itu kendala yang Paling sangat sulit Di sana Nah mungkin Dari Tim-tim Juga harus Kompak di sana Dalam membangun Pojok Baca itu Di sana Sangat Begitu Sabar teman-teman Sabar Sabar sekali Karena Dalam setiap program Itu gak mungkin Tidak ada Namanya konflik Iya Perbedaan pendapat Iya Perbedaan pendapat Nah jadi Dimana kita buat itu Kayak suatu Program Kalau kita sudah buat Berarti malamnya Harus briefing Sehingga kita Membuka semua Enak-enaknya kita Iya Nah disitu mungkin Kekompakannya kita Yang dinilai Dengan Cara pengisian logbook Yang Tepat waktu Oke luar biasa Seperti logbook ini Laporan 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 perminggu Perminggu Oke Kalau Kak Rindi Gimana nih kira-kira Sampai logbooknya tuh Ada isi apa saja sih Sampai bisa lolos Di abdidaya Mungkin ada Isi surat cinta kan Di dalam Pas tim reviewer Baca mereka jadi Ah kasih lolos gini Gimana tuh kira-kira kakak Isinya Disitu ada logbook Kediatan Jadi setiap Program kami Masukkan Sesuai logbook Kediatannya Terus ada logbook Kuangan Terutama logbook Kuangan itu harus Kami konsisten Dengan benar-benar Membuat Laporan Kuangan Dengan jelas Dan membuat Nota yang Yang harus Jelas Dan terperinci Begitu Tidak boleh Harus Ini apa Tipu-tipu Untuk kasih masuk Logbook Kuangannya Terus Sesuai Pengeluaran Yang kami Pakai Itu harus Diisi Dengan jelas Dan teliti Diperinci Oke Luar biasa Berarti Setiap pengerjanya Harus jelas Teliti Akurat Terpercaya Aduh Apalagi itu Luar biasa Luar biasa Berarti Kalau Lanjut Abis dari WPK Ormawa Logbooknya Dikirim Terus Apa Pembacaan Atau Nominasi Abdidaya gitu ya Berarti Karindiani Dan Saya Lihat Tumpah Lihat Posingannya Karindiani Dan teman-teman Itu berangkat ya Gimana tuh Kakak Bisa diseritakan tuh Dalam proses Malam Penganugerahan Untuk Abdidayanya tuh Kakak bisa Diceritakan Terlebih dahulu Pertamanya Tidak menyangka Tidak percaya Kalau Kani Lolos Satu-satunya Lolos Abdidaya Di Provinsi Papua Barat Mewakili Seluruh Provinsi Papua Jadi kami Tidak percaya Nyangka Kalau kami Bisa Jadi kami Tuan rumahnya Itu di Universitas Jember Di Jawa Timur Yaitu Ada Berapa 60 tim Yang lolos Di seluruh Indonesia Jadi kami Ketemu Berbagai Universitas Ada Universitas UGM UI Terus Universitas 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 Jember Berbagai Universitas Yang kami Ketungi Pokoknya Kampus-kampus Yang bergensi Kami Berjumpa Berbagai Masjid Di sana Terus Malam Itu Malam Angun Pas Di malam Terakhir Penutupan Bidaya Ini Kami Tidak percaya Juga Kalau kami Mendapatkan Juara Karena Tidak Tidak ada Tidak ada Ini Apa Namanya Tidak Tidak Mengharap Banyak Begitu Sudahlah Kami Tidak Bisa Dapat Ini Sudah Bangga Sudah Sampai Habidaya Sudah Menikmati Oke Oke Buat Kami Datang Terlambat Duduk Paling Pasang Lagi Itu Sudah Ribuan Masiswa Megang Megang Mereka Masih Mereka Sudah Sudah Ini yang Paling Banyak Juara Universitas Makassar Universitas Jember UI UGM Itu Yang Paling Banyak Yang Mengambil Penghargaan Ya Sudah Kami Prustasi Tidak ada Sudah Kami Tidak dapat Apa-apa Sudah 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 Bangga Sudah Sampai Tahap Akhir Tiba-tiba Dibacakan Ternyata Kami Mendapatkan Juara Tiga Juang Tinggi Wow Luar Biasa Keren 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 Baik Tiga Daya Juang Tinggi Dari Wilayah Timur Wow Keren Keren Luar Biasa Berarti Berarti Kakak Rindi Ini Waktu Info Dapat Info Itu Dapat Undangan Atau Belum Tahu Ini Kalau Memang Ada Nanti Nominasi Yang Akan Dimenangkan Bagaimana Tuh Oke Sepertinya Kakak Rindi Lagi Mencoba Mencari-cari Signal Kita Coba Beli Signal Berapa Satu Bungkus Biar Kita Kirim Buat Kakak Rindi Yang Setahu Saya Ada Undang Diundang Sehingga Teman-teman Sangat Di kampung Sangat Wah Masa Iya Kita Sekarang Tidak Percaya Kalau Kita Itu Lolos Abidaya Sehingga Teman-teman Yang Mewakili Itu Di sana Juga Sebenarnya Tidak Menyangka Juara Tiga Daya Juang Tinggi Mungkin Dari Teman-teman Teman-teman Yang Lain Yang Sedang Berjuang PPK Ormawa Mungkin Lebih Kompak Lagi Sehingga Meneruskan Apa Yang Kita Sudah Capai Istilahnya Ini Pionir Yang Membuka Jalan Nanti Pasti Banyak Lagi Masuk Abidaya Lain Oh Berarti Itu Dia Sistemnya PPK Ormawa Kemudian Logbook Baru Dari Logbook Itu Nanti Dipilih Siapa Yang Pantas Masuk Ke Abidaya Berarti Luar Biasa Ini Hima Persahadat Membuktikan Kalau Kita Uni Muda Mampu Bersaing Sama Universitas Lainnya Luar Biasa Itu Teman-teman Cuma Satu-satunya Yang Datang Dari Papua Barat Dari Wilayah Papua Itu Cuma Uni Muda Yang Hadir Berdiri Pegang Bendera Wah Keren Luar Biasa Saya Kalo Kaya Gitu Saya Nangis Nangis Saya Lihat Keren Sekali Kak Rindi Dengan Makota Papua Dengan Dua Teman Lainnya Oke Luar Biasa Karena Memang Tadi Disampaikan Ada Kendala Jaringan Jadi Kalo Di Kampungnya Itu Ya Bagaimana Kalo Kendala Jaringan Di Kampungnya Ya Banyak Hal Yang Konyol Juga Salah Satunya Kan Disana Banyak Kambing Kan Disana Banyak Kambing Taing Saya Kita Anggap Itu Boba Sehingga Teman Teman Yang Lain Berhalusinasi Kita Sudah Lama Disini Gak Pernah Rasakan Boba Yang Ditorong Seenak Itu Wah Sehingga Taing Kami Wah Itu Boba Tapi Tidak Dimakan Kan Bahaya Juga Oke Luar Biasa Tapi Memang Mereka Cocok Dapat Daya Jual Tinggi Karena Mereka Di Wilayah Yang Tidak Ya Agak Sulit Dijangkau Jaringannya Pun Susah Jadi Memang Cocok Memang Pas Dapat Daya Juang Tinggi Oke Selanjutnya Kita Sudah Mau Berakhir Semoga Karindi Nanti Akan Kembali Atau Dengan Kita Lagi Kirim Jaringannya On The Way Nanti Karindi Akan Kembali Dan Kita Akan Tanya Tanya Lagi Kakak Raw Ada Tukan Karena Banyak Proposal Proposal Yang Mungkin Diajukan Di tingkat Universitas Kemudian Ya Mungkin Belum Belum Punya Kesempatan Untuk Lolos Seperti Punya Saya Dan Teman Yang Berapa Tahun Yang Lalu Nah Kita Keponi Untuk Tips And Trick nya Lolos PPK Ormol Sampai Di Tahap Abdidaya Gimana Kira Kira Tripnya Itu Saling Mengerti Satu sama lain Sih Karena Ada juga Saya termaksud Yang pembuat Logbook Waktu itu Nah Disitu Saya udah Blank sekali Sudah kayak Mau marah Dengan Apa Yang mereka Lakukan Sudah mau marah Sampai Saya buat Logbook Itu kunci kamar Harus Betul-betul Sendiri Hening Sehingga Kayak Wah Saya gak Boleh Begitu Kayak Sadar Diri Gak Boleh Gak Boleh Begitu Karena Kekompakan Itu Nomor Satu Sehingga Membawa Teman-teman Itu Lolos Sampai Di Abdidaya Menanyakan Tentang Ini Sudah Betul Logbook Belum Pengisian Sudah Betul Belum Yang Tidak Mengerti Kita Bisa Briefing Sama-sama Terus Tanya Sama-sama Bercanda Sama-sama Oke Mungkin disitu Oke Jadi lebih ke Apa ya Meningkatkan Solidaritas Tim Kalau untuk Terkait Sistematika Proposal Ada tips And trick Tolong Tentang Proposal Itu Ya Harus Mungkin Dari saya Harus Kerjasama Saja Karena Kemarin Kita Membagi Tugas Dengan Benar Kalau Proposal Itu Kamu Kerja Ini Saya Kerja Ini Nah Itu Harus Dikerjakan Sama-sama Kita Kalau Dia sudah Celesai Kita Tukar Lagi Ini Apakah Sudah Betul Atau Belum Kalau Belum Ditambahkan Kalau Tidak Kalau Salah Dikurangkan Oke Wah Luar biasa Berarti Itu sudah Cara Mengatur Tim Itu Dan Itu Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Pemimpin Jadi Teman-teman Himapersada PPK Ormai Himapersada Ini Semuanya Calon-calon Pemimpin Karena Mereka Mampu Membagi Top Di setiap Timnya Dan Saya juga Tadi Kita sempat Berbincang Kalau Ada Dibagi Dua Timnya Karena Secara Keseluruhan 15 orang Ini Ada Yang Stay Di Kampung Ada Juga Yang Ikut Program MBKM Lainnya Jadi Mereka Memang Harus Stay Disorong Nah Mereka Mengatasi Itu Dengan Bagaimana Tuh Kak Raul Yang Tadi Bagi Dua Kelompok Satu Misalnya Kalau Kamu Ada Mengikuti Program Kampus Mengajar Kalian Disorong Dan Kalian Membantu Teman-teman Untuk Nge-upload Nge-upload Keren Jadi Tidak Usah Tunggu Yang Upload Dari Pagi Ini Sampai Besok Pagi Baru Masuk Kita Kirim WA Pas Dapat Jaringan Langsung Disorong Yang Upload Itu Luar Biasa Juga Jadi Mampu Membaca Peluang Oke Teman-teman Saya Rasa Kak Rindiani Waktu Hadir Di Panggung Pasti Semangat Mungkin Gemetar Juga Karena Saking Terharunya Dikibarkan Bendera Uni Muda Bendera Himapersada Dapat Oleh-oleh Saya sempatnya juga Jalan-jalan Itu Luar biasa Keren Sekali Dan Mungkin Untuk Penutup Sayang Sekali Kak Rindiani Sudah Ya Sedang Masih Mencari Jaringan Kita Akan Terus Update Apakah Sudah Dapat Jaringannya Atau Belum Dan Disini Masih Ada Kak Raul Mungkin Kak Raul Bisa Kasih Kata-kata Motivasi Atau Kasih Semangat Buat Kawan Muda Atau Buat Saya-saya Yang kemarin Yang gagal 7 kali itu Gimana Caranya Untuk Rajin Atau Untuk Tetap Antusias Mengikuti Program-program Di Uni Muda Sendiri Silahkan Bagi Teman-teman Yang Mengikuti Program PPK Wormawai Tahun Ini Semangat Logbooknya Jangan lupa Di Jaga Kekompakan Jaga Solidaritasnya Turunkan Egonya Masing-masing Dan Salinglah Membantu Teman-teman Yang mengisi Logbook Karena itu Sangat Dibutuhkan Untuk Lolos Abdidaya Oke Luar biasa Kita bisa kasih Tepuk tangan Yang paling meriah Untuk Tim PPK Ormawa Himapersada Luar biasa Jadi Himapersada Juga punya Slogan Satu kata Berjuta Kreasi Luar biasa Keren-keren Himapersada Oke Kawan muda Jadi buat teman-teman semua Seperti tadi Pesan dari Kak Raul Kalau mau ikut PPK Ormawa Lolo sampai ke Abdidaya Jadi teman-teman Harus kompak Harus rajin Harus teliti Harus kerjasamanya Itu juga Dijalin Dan semoga Semoga Tahun-tahun ini Dan tahun-tahun Kedepan juga Bukan cuma PPK Ormawa Ada program PKM Ada program PF Muda Dan lain-lain Teman-teman Bisa apply So Saya kira Begitu saja Terima kasih Kak Raul Dan Kak Rindiani Sudah hadir bersama kita Di podcast Bising Muda Kali ini Kita bertemu lagi Di episode selanjutnya Sampai ketemu Bye-bye Sampai ketemu